Yang jadi pertanyaan itu walaupun sudah jadi tersangka namanya kenapa masih bisa jadi Kalon legislatif yang ada di surat suara Dan kalau menang gimana ini? Mau jadi apa bangsa ini? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal atas Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi sekarang ada warnanya loh Baju pokok habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama Goba Badu Itu berayat biasa Dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Penambah pahala sakit yang insya Allah Sekurang disihatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal alamin Oke guys jangan lupa di subscribe dulu ini ya Dan ini hari terakhir ya Tahun ini siang-siang kita bisa ngopi begini Sama ngerokok ya Sudah? Sudah di subscribe? Sudah makasih Kira-kira udah setahun yang lalu Gue melihat banyaknya oknum yang pengguna narkoba Ya narkoba itu memang merusak bangsa ya Gue termasuk salah satu aktivis yang memahami tentang itu Karena bisa merusak Nah kerusakan bangsa ini salah satunya adalah Banyaknya oknum pemakaian narkoba Yaitu Dari macem-macem Sampai general polisi ada kok yang main narkoba ini Ya Oknum general polisi ada yang main narkoba Itu narkoba ini sudah Sudah darurat narkoba Nah ini sekarang berita yang kita mau angkat adalah Ada caleg Caleg gagal ya Kala dipilih 2 caleg W5 Ciamis ke pergok pesta sabu dengan tim sesnya Ya ini coba lihat nih Ini wajib tes urin sudah semuanya Semuanya APU apa semuanya semuanya Mereka ini sudah gak normal Makanya banyak-banyak kebutuhan yang terjadi Ini gara-gara ini Jangan-jangan Nah Nih Setelah kisah caleg stres disusul caleg bunuh orang Kali ini caleg yang lagi pesta narkoba Yang digerebek aparat sat narkoba Polres Ciamis Di rumah salah satu caleg di Banjarsari Kabupaten Ciamis minggu malam Wah caleg stres, caleg bunuh orang Sekarang caleg Narkoba Dan ini dari Partai 02 ini Ini Partai Pendukung 02 Lihat nih Oh ini kacau banget nih Makin kacau udah Iya memang darurat narkoba Itu KPU-KPU semua suruh tes urin coba Yang ngomong-ngomong di DV Apa semua tes urin coba tes urin Ayo tes urin yang independen ya Langsung Langsung gitu Nggak ada tes urin Berani nggak tuh Semua KPU-KPU Eh Nggak tangguh-tanggu Dua caleg yang gegap di pesta narkoba itu Dari Dapilimah Kabupaten Ciamis Ya Dua caleg DPRD berinisial I dan L ini Kompak pesta sabu bareng Oh I dan L Ya Pesta sabu dengan DPS-nya Dari Partai Golkar Ini ada gambang Fotonya ada itu guys Ini fotonya kita perbesar ya Tuh Kalau pemilu Dua caleg Golkar Pesta narkoba dengan TPS-nya Golkar Erlangga Hartarto Yang ketuanya ya Yang kemarin ngomong pajakmu Dinaikin karena keberlanjutan Daik Ucing Hah I dan L Itu Ini di mukanya guys Darurat Udah Indonesia Darurat Narkoba Udah Tiga orang tim sesnya Yang ikut diamanin polisi Polisi juga amankan Satu gram paket sabu Baraga Bapak itu caleg Keberapa Iya Caleg Kemarin Menang Kalah 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 Itu siang atau malam Maghrib 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 Ada yang maghrib Maghrib Joget-joget Ini maghrib-maghrib Nyabu Amankan sehari setelah penetapan Hasil pemilu tingkat kabupaten Pasca penangkapan caleg Yang berpesta narkoba Dengan tim sesnya Polisi mengirim Kelima pelaku Ke panti rehabilitasi Mereka dianggap hanya sebagai pengguna Dan barang bukti masih di bawah satu gram Pengguna di bawah satu gram Ya itu Kalau Kalau rakyat biasa belum tentu Ya masuk jadi rehabilitasi belum tentu Kalau rakyat biasa Ya kalau rakyat biasa belum tentu Karena bersangkutan menggunakan Dan positif Ya Positif menggunakan sabu Pertimalannya bapak itu langsung dilakukan Rehab Tidak melalui putusan pengadilan Jadi yang pertama memang ada sema Ya bahwa Apabila ada pengguna Ya Pengguna Kemudian di asesmen Dan hasil asesmen itu Diputuskan bahwa Mereka murni pengguna Bukan bagian dari jaringan Itu yang pertama Jadi kalau Pengguna bukan jaringan Itu cuma masuk di rehab guys Di rehab aja Gitu Ada sema nya itu Nah yang jadi pertanyaan itu Apakah ini juga berlaku Untuk rakyat kecil gitu Bagus sih sema nya gitu Cuman kan Ya udahlah Penggunaan apa sama hukum di Indonesia ini Ya sema pak Ya jadi Maksudnya cuman Cuman Apa namanya Rehabilitasi ya Tapi kalau sama rakyat kecil Gimana kira-kira itu pak ya Lanjut deh lanjut deh Dan yang kedua Barang buktinya Di bawah satu gram Kalau barang buktinya Di bawah satu gram Itu rehab guys Ya 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 Dan itu Kalau terjadi sama rakyat kecil Wallahu alam Wallahu alam Kita gak tahu Kalau terjadi sama rakyat kecil Atau ya udah Ya sehingga Di asesmen tersebut Diputuskan untuk Semua tersangka Dilakukan rehabilitasi Kelima pelaku Sejak tiga hari lalu Sudah menjalankan rehabilitasi Di kawasan Bandung Jawa Barat Ternyata Temuan sabu di bawah satu gram Cuma direhabilitasi ya Hmm Eko Setia Budi Melaporkan dari Ciamis Jawa Barat Ternyata Temuan sabu di bawah satu gram Ini cuma rehabilitasi ya guys Nah ini yang Yang utama adalah Selain masalah rehabnya Ya ini nih orangnya nih Ini caleg dari Partai Pendukung 02 Dan beberapa bulan yang lalu Ternyata ada berita juga guys Ya berita yang sama Ya berita yang sama Dan lebih miris sebetulnya ini Ya lebih miris lagi Kenapa lebih miris Kita lihat sama-sama nih beritanya Caleg dari Partai Amanat Nasional Baik Ika Suriyani Tertangkut Caleg dari Partai Amanat Nasional Baik Ika Suriyani Namanya Baik Ya tapi kelakuannya Gak baik Lima Fakta caleg Pan Pan ini Kalau ini kan Anak buahnya Erlangga Hartarto Kalau ini Anaknya Zulkifli Anak buahnya Zulkifli Hasan Anak buahnya Zulkifli Hasan Dua-duanya Menteri yang ngeselin Kemarin di 02 Ya yang ikut kampanye Padahal Menteri Ngopi dah lu Apa Apa yang ngeselin apa Dengerin ini Saat pesta sabu bersama enam orang lain Di Lombok Tengah Selasa Dini Hari 5 Desember 2023 Baik saat ini menjadi tersangka Namun namanya masih akan tercantum di surat suara pemilu 2024 Sudah jadi tersangka Tapi namanya tetap tercantum di pemilu 2024 Jadi di pemilu ini Pengguna narkoba Pengedar narkoba Ada Betul itu Ibu Irma Ibu Irma Kemarin ngomongnya Ada Pengedar Ini gak tahu Dibaik Ika Suryan Ini menang apa enggak Dan ini dari 02 Semua ini Ini 02 Pantes aja oleh Inokigas Nah ini loh ya Kualitas pemimpin-pemimpin kita Pejabat kita begini Tes mungkin coba semuanya Udah lah Tapi ya udahlah Aduh Penggerebekan berawal dari informasi masyarakat Dengan barang bukti sabu dan alat penggunaan Diamankan di lokasi Ketua DPD Pan Lombok Tengah Marsekan Fatawi Mengkonfirmasi penangkapan Dan menyatakan Baik tidak menunjukkan indikasi masalah sebelumnya Tidak menunjukkan Indikasi masalah sebelumnya Yang jadi pertanyaan itu Walaupun sudah jadi tersangka Namanya Kenapa masih bisa jadi Calon legislatif Yang Ada di surat suara Dan kalau menang gimana ini Mau jadi apa bangsa ini Woi Baik adalah ibu tunggal tiga anak Dianggap baru pertama kali menggunakan narkoba Dan sebelum pencalonan telah lulus tes narkoba Marsekan memastikan namanya tetap ada di surat suara Karena telah memenuhi semua persyaratan Memenuhi semua persyaratan Memenuhi semua persyaratan Katanya dia memenuhi semua persyaratan Ya yang jadi masalah ini Ini caleg ini Sudah ketahuan Narkoba Masih juga Dibilang memenuhi persyaratan Itu Kita rada bingung gitu Kita rada bingung Dan ini yang mau terjadi Ini mau gimana Kalau gitu Ini dari Goldkarten dari 4 Pendukung 02 Ternyata Mereka Adalah pengedar Dan pengguna narkoba Yang di atas masalah hukumnya Kita gak tau Ya cuman di Apa namanya Rehabilitasi Ya guys Wajar aja Ini Okigas 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 Mengguna narkoba guys Sama mengedar narkoba Ada di 02 Pantes aja ya Ya Oke Gue Babe Aldo Youtuber Rakyat biasa Pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Waraduhawalina ya Wala'akum min kum Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hah Setelah kisah caleg stres Disusul caleg bun orang Kali ini caleg yang lagi pesta narkoba Yang digerebek Aparasat narkoba Pores camis Di rumah salah satu caleg Di Benjarsari Kabupaten Ciamis Minggu malam Gak tanggu-tanggu Dua caleg yang kegep Di besta narkoba itu Dari dapi lima Kabupaten Ciamis Ya Dua caleg DPRD berinisial I dan L ini Kompak pesta sabu Bareng Tiga orang tim sesnya Yang ikut diamanin polisi Polisi juga amankan Satu gram paket sabu Mereka diamankan sehari Setelah penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten Pasca penangkapan caleg yang berpesta narkoba Dengan tim sesnya Polisi mengirim kelima pelaku Ke panti rehabilitasi Mereka dianggap hanya sebagai pengguna Dan barang bukti masih di bawah satu gram Kan yang bersangkutan menggunakan Dan positif Ya Positif menggunakan sabu Pertimbangannya bapak itu Langsung dilakukan Rehat Tidak melalui putusan pengadilan Ya Jadi yang pertama memang ada sema Ya Bahwa Apabila ada pengguna Ya Pengguna Kemudian di asesmen Dan hasil asesmen itu Diputuskan bahwa Mereka murni pengguna Bukan bagian dari jaringan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Barang buktinya di bawah satu gram Ya Sehingga Di asesmen tersebut Diputuskan untuk Semua tersangka Dilakukan rehabilitasi Kelima pelaku Sejak tiga hari lalu Sudah menjalankan rehabilitasi Di kawasan Bandung, Jawa Barat Ternyata Temuan sabu di bawah satu gram Cuma direhabilitasi ya Hmm Eko Setia Budi Melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat Caleg dari Partai Amanat Nasional Baik Ika Suparyani Tertangkap saat Pesta sabu bersama Enam orang lain Di Lombok Tengah Selasa dini hari 5 Desember 2023 Baik saat ini Menjadi tersangka Namun namanya Masih akan tercantum Di Surat Suara Pemilu 2024 Penggerebekan berawal Dari informasi masyarakat Dengan barang bukti sabu Dan alat penggunaan Diamankan di lokasi Ketua DPD Pan Lombok Tengah Marsekan Fatawi Mengkonfirmasi penangkapan Dan menyatakan Baik tidak menunjukkan Indikasi masalah sebelumnya Baik adalah Ibu tunggal tiga anak Dianggap baru pertama kali Menggunakan narkoba Dan sebelum pencalonan Telah lulus tes narkoba Marsekan memastikan Namanya tetap ada Di Surat Suara Karena telah memenuhi Semua persyaratan Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka Pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini dia cukup Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya Hmm Ini tau Ranyes di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Tapi ini Cuman Nanti datanya itu 35.000 Kalau gak salah Ya Tiba-tiba 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 Terima kasih.